Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi kalau di video kali ini saya akan memberikan tutorial contoh cara mengambil koordinat dan elevasi dari Google Earth dengan dua metode ya langsung aja metode yang pertama kita buka dulu Google Earth nya ya kita mengambil elevasi atau XJ koordinat dan elevasi atau XJ nah kita pastikan dulu ke tools option nah pastikan dulu si unit jeninya UTM ya GPS nya apply kemudian Oke nah kemudian langkah selanjutnya kita tentukan lokasinya dimana yang akan kita ambil nah misalnya saya di sini ya daerah-daerah Palangkaraya nah deket-deket Palangkaraya nah misalnya seperti inilah ya Nah di sini kemudian kita ke ad-pad ad-pad klik nah kita ke pinggirin dulu ini saya contoh aja ya kita tekan aja kayak gini ambil titik-titik area yang kita butuhkan semakin rapat areanya semakin banyak nah poinnya itu semakin bagus ya di sini saya cuman bikin contoh aja jadi saya bikin simpel aja lah nah misalnya seperti ini ya kemudian Oke nah sesudah itu nah di antar itu pet ini klik kanan kemudian save plus as nah pilih yang KMZ ya saya simpen desktop namanya saya biarkan aja untitled untitled pet kemudian save nah seperti itu kita minimize dulu ya untuk cara yang pertama kita buka browser ya jadi online ini ketik aja kita langsung GPS visualizer nah ini dia GPS visualizer klik ya Nah ini dia udah muncul Nah untuk ngambil XZ ini kita tambahkan di alamatnya tambah garis miring elevasi elevasion ya nah elevation nah udah kan jadi gini ini udah saya tambah elevation kemudian kita tinggal pilih file kita upload file yang tadi Google Earth ya klik choose file nah ini dia untitled petunan klik Open nah untuk gpx ininya kita ganti kemudian convert and add elevation klik nah kita tunggu ya loading nah ini dia jadi ini dia data yang tampilnya nanti seperti ini ya ada latitude long itu dan ada latitude long itu ini altitude ketinggian atau elevasi ya Nah kalau sudah kita langsung download klik nah nah ini dia open file ya saya mau pindahkan dulu ke desktop biar gampang nah udah ke desktop kita minimize nah ini dia data yang tadi nah ini dia kita ctrl-a aja ctrl-a kemudian copy seperti biasa kita buka Excelnya nah kemudian paste kan aja langsung disini paste nah ini dia jadi type-nya bisa kita ganti sama nomor point elevasi ini apa latitudenya ini latitudenya ini latitudenya ini latitudenya ini altitudenya kita bisa hapus bagian yang tidak diperlukan untuk metode yang kedua misalnya kenapa ini pengennya gtm ya koordinatnya tidak seperti ini nah kita close dulu ya Oh ini kan tadi udah ada nih kita yang langkah yang kedua sung buka global mapper disini saya pakai global mapper 22 yang 64 bit nah untuk global mappernya bisa untuk pakai apa aja yang versi mana aja soalnya untuk dasarnya sih sama aja nah udah kebuka kemudian Open data files Hai nah yang ini ya yang Google Earth kemudian klik Open nah ini dia lokasinya kemudian langsung ke ini connect connect to online data ini otomatis kalian harus tersambung dengan internet ya tadi juga buka Google Earth nya juga buka harus tersambung dengan internet nah kemudian Aster GDM kemudian langsung connect ya klik nah udah seperti ini kita ke tools ke konfigur kita ke Hai nah ini measure unit Oh bukan sorry 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 Oh ini ini projection projection kemudian projection lagi ini kita pilih UTM ya ayo TM nah disini udah UTM ini biarin aja semuanya untuk jurnanya kita cek jurnanya di sini jurnanya min 49 kita buka coba untuk ngeceknya jurnanya ini 49 m6 untuk di global mapper yang m ini eh munculnya min ya kan ada M ada S munculnya min nah berarti udah benar biasanya ini otomatis sih cuman untuk ngeceknya seperti tadi ya datumnya wgs84 nah kemudian ini udah apply aja langsung kemudian oke nah sudah itu kita ke file kemudian ke export kemudian 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 pilih export vector lidar format klik nah disini banyak format ya cuman karena kita mau ngambil koordinat pilih yang xz-simple-asciii text file kemudian oke nah ini udah biarkan sudah default ini klik pastikan longitude istingnya dicentang ini oke aja langsung ya nah kita simpan di desktop misalnya tes kemudian save kita minimize ini minimize nah ini dia tes nah ini dia datanya kita kontrol A kemudian copy kemudian buka Excel nya misalnya dipaste disini ya paste aja langsung nah ini yang nggak pentingnya kita hapus nah kemudian ini blok untuk memisahkannya ya kemudian ke data kemudian mana text to column oh ini text to column delimited next karena ini pemisahnya koma kita centang yang koma next kemudian finish nah ini dia kita tinggal kasih keterangan ya X Y Z kita pindahkan dulu ya Nah ini dia ya udah jadi jadi ini kalau X Y Z nya udah dapat bisa dipergunakan untuk kepentingan apa saja misalnya plotting point ke auto-token pembuat kontur di auto-token di landex top sifil 3d atau server banyaklah manfaatnya intinya di X Y Z nya ini udah dapat ini secara UTM ini secara geografis dari Google Earth langsung Oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati